Intro Hai guys balik lagi di youtube channel aku Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya Nah sebelum mulai Aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua Yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih Di channel aku Salam kenal dulu ya Aku Clara Jadi karena aku liat di kolom komen Banyak banget nih ya yang request Pengen aku bahas film horror Makanya kali ini aku udah pilihin satu film horror Yang unik banget nih guys Film horror dari Malaysia Judulnya Dibang Filmnya rilis di tahun 2022 lalu Dan waktu itu sempet viral juga ya Soalnya ini film horror komedi yang nyeritain hantu viral Malaysia Hantu Etna Hantu wanita penunggu rumah sakit kosong Kalo kalian takut sama hantu tenang aja guys Karena ini kelakuan hantu Etna tuh kocak parah Oh iya dulu aku sempet upload film horror komedi juga Tapi yang dari Thailand guys Yang itu filmnya seru banget juga sih Aku bakal taruh linknya di kolom deskripsi ya Nanti abis nonton yang ini tonton yang itu juga Oke deh gak usah lama-lama lagi Aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian Eits tapi sebelumnya aku minta tolong dulu dong guys Bentar aja buat like video ini Dan jangan lupa di subscribe Terus nyalain juga lonceng notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku Dan biar aku lebih semangat juga kontennya Jadi di awal film keliatan nih ya Ada abang ojol yang mau nganterin makanan Udah tengah malem Aneh banget guys Yang mesennya tuh minta dianterinnya Ke rumah sakit tua yang udah lama tutup Si abang ojol masih positive thinking nih Dia coba telpon kan yang mesennya Eh pas dia nengok bentar Makanannya tadi dia bawa tiba-tiba udah ilang dong Malah kedengeran suara kuntilanak ketawa Si abang ojol langsung panik lah Langsung kabur Di sisi lain ada cowok youtuber yang namanya Sofini guys Dia sering ngebahas konten horor gitu Selama ini di channelnya Sofi tuh selalu pengen ngebuktiin ke penontonnya Kalau hantu tuh sebenernya gak ada Makanya dia selalu ngedatengin tempat-tempat viral Yang dibilang serem Contohnya kayak Vila Nabila yang terkenal angker kan di Malaysia Yang pas dia datengin ternyata gak ada apa-apa katanya Nah karena tiap ngedatengin tempat horor Sofi ini gak nemuin penampakan apapun Dia jadi bosen guys pengen ganti konten aja Udah males lah bahas horor lagi Eh tapi pas lagi nge-live Penontonnya malah request pengen Sofi bikin konten tentang hantu Etna Yang katanya gentayangan di rumah sakit tua yang udah lama tutup Udah gitu kameramen sekaligus sahabatnya nih Yang namanya Amir juga setuju Kalau channel mereka ngebahas hantu Etna dan hantunya beneran ada Pasti bakal viral banget Apalagi Amir juga nemu berita di internet Tentang abang ojol yang di awal tadi Yang nganterin pesenan ke rumah sakit tempat hantu Etna gentayangan Amir semakin yakin kalau hantu Etna tuh beneran ada Kalau di kontenin pasti bakal seru Ya tapi si Sofi tetep gak setuju guys Dia udah males lah pokoknya bahas konten horor Sampai tiba-tiba malemnya pas lagi nonton Sofi dapet chat yang nyuruh dia dateng ke rumah sakit angker tempatnya Etna Si Sofi ngiranya ini pasti dari orang iseng deh Tapi pas dia matiin handphonenya Eh tiba-tiba handphonenya nyala sendiri Bahkan yang ngirim chat itu katanya namanya Etna Sofi dan Amir langsung nyoba ngelacak nomor yang ngirim chat itu kan Anehnya gak bisa Amir jadi yakin jangan-jangan yang ngirim chat tuh beneran hantu Etna Bahkan di malam itu Amir sampe ke bawah mimpi nih guys Dia kayak ngeliat penampakan hantu Etna yang nyata banget Dan di mimpinya itu juga hantu Etna nyuruh si Amir dateng kesana Untungnya Amir yang ketakutan langsung dibangunin kan sama Sofi Ya karena penasaran nih ya aneh banget Jadi yaudah pagi harinya mereka mau nyoba ngedatengin rumah sakit angker itu Sebelum berangkat Amir ternyata udah nyari info tentang hantu Etna di internet Katanya hantu Etna tuh dulunya ketua cheerleaders gitu Eh pas latihan loncat-loncat Etna terjatuh bahkan sampai terbaring koma Udah dirawat selama 5 tahun Etna gak bangun-bangun Bahkan uang keluarganya juga udah habis buat biaya rumah sakit Karena gak bisa bayar Etna akhirnya dipindahin ke sebuah ruangan kecil gitu kan di rumah sakit itu Eh beberapa tahun setelahnya rumah sakitnya bangkrut Pasien-pasien lain dipindahin Tapi mereka lupa dong sama Etna yang masih di ruangan kecil Sedihnya Etna yang koma ketinggalan disitu sendirian tanpa perawatan Dan beberapa tahun setelahnya dia baru ditemuin Tapi ya kondisinya udah meninggal Lanjut ya setelah ngelaluin perjalanan yang cukup jauh Sofi dan Amir akhirnya sampai juga di rumah sakit angker itu Namanya rumah sakit mega utara Karena masih siang gak serem Si Amir langsung semangat banget pengen keliling rumah sakit itu Eh Sofi yang ditinggal sendirian sempet liat rambut panjang gitu guys Tapi tiba-tiba hilang Sofi tetep masih gak percaya kalau hantu Etna tuh beneran ada Padahal di sebuah ruangan kecil di rumah sakit angker itu Ternyata beneran nih ada hantu Etna Uniknya hantu wanita itu lagi sit up guys biar body goals Nah Etna ngedengarkan di luar ada suara Amir dan Sofi Etna langsung semangat Dia seneng ada yang dateng ke rumah sakit itu Anehnya dicermin Etna tuh ngeliat penampilannya Masih kayak waktu jadi cheerleaders dulu Nah Amir dan Sofi kan bagi tugas nih Si Amir keliling masang kamera Sementara Sofi masang tenda buat nanti mereka uji nyali Disitu Etna langsung nyamperin Sofi Bahkan dia sampe teriak-teriak manggilin Sofi Tapi ya percuma Sofi gak bisa ngeliat Etna Dia cuma bisa ngerasain kok ada tiupan yang bikin merinding Nah si Etnanya juga bingung guys kok dia dikacangin Jadi ternyata hantu Etna ini tuh belum sadar Kalau dia sebenernya udah meninggal Makanya pas ngaca dia tuh ngeliat dirinya masih kayak dulu Masih manusia bukan hantu Etna yang bingung nyoba lagi kan Ngelemparin Sofi pake kerikil Ya tapi gak berhasil Sofi bingung juga sih kok ada batu-batu jatuh Tapi ya dia tetep gak bisa ngeliat Etna Di sisi lain Amir lagi keliling-keliling kan Mau masang kamera Eh dia nemuin dong ruangan kecil tempatnya Etna Baru dibuka ruangan itu langsung kecium bau gusuk Banyak makanan basi berserakan Bahkan anehnya ada make up-make up tua yang kesusun di meja Setelah masangin beberapa kameranya disitu Amir langsung balik ke tempat Sofi kan Dan nyeritain ruangan tadi Sofi gak mikir macem-macem Katanya paling itu bekas youtuber lain yang dateng kesitu juga Nah disitu Amir jadi keinget sebuah cerita Katanya dulu tuh memang pernah ada juga youtuber lain yang dateng ke tempat itu Eh tiba-tiba youtuber itu ngilang Bahkan gak ada kabar sampe sekarang Bukannya takut Sofi malah semakin pengen ngebuktiin Kalo semua cerita itu tuh paling cuma gosip Makanya dia keliling kan nih sambil nge-vlog Awalnya gak ada satupun hal serem Sampai tiba-tiba kedengeran ada suara keran nyala Dan disamperin tuh kamar mandinya Ternyata bener ada hantu Etna yang lagi mandi Dengan santuinya si Sofi langsung matiin keran Padahal si Etna lagi ngomel-ngomel Dia kira Sofi nih udah ngintip bawa kamera Ya walau sebenernya si Sofi kan gak bisa ngeliat Etna ya Setelahnya Sofi ngajakin Amir buat keliling kan Mereka mau ngecek pake alat pendeteksi listrik gitu Katanya kalo ada hantu Alat ini tuh bakal nunjukin gelombang listrik yang tinggi Eh di suatu ruangan Alat pendeteksinya tiba-tiba bereaksi kan nih Dan bener aja guys Hantu Etna ada disamping Sofi Mukanya udah bete banget Karena palanya ketoyor-toyor sama alat itu Beda sama Sofi yang gak bisa ngeliat Etna Amir ternyata bisa guys Disitu Amir keliatan pucet dan ketakutan kan Abis ngeliat hantu Si Etnanya juga bingung Padahal kan dia ya hantunya Amir langsung panik banget Pengen cepet-cepet pulang kan Nah tapi menurut Sofi nanggung lah Mereka udah jauh-jauh dateng kesitu Masa gak dapet konten apa-apa Pas dicek hasil rekaman kamera juga gak keliatan apa-apa Sofi ngiranya paling tadi Amir lagi halu aja kali Yaudah deh akhirnya mereka berdua lanjut keliling kan nih Dan lagi-lagi hantu Etna muncul Dia protes dong kenapa Amir tiap ngeliat dia langsung kabur Ngeliat Etna ya Amir kabur lagi lah Kali ini dia udah gak kuat lagi Mau balik aja Sialnya pas lagi nurunin tangga Si Amir malah kepeleset kan guys Etna tiba-tiba muncul kan nih Dia mau nolongin Tapi yang ada ya si Amir makin panik Bahkan tiba-tiba idung Etna kemasukan debukan bersin Anehnya pas dia buka mata Si Amir ngilang Tinggal tasnya doang Etna bingung Kok si Amir ketakutan kayak ngeliat hantu Kok tiba-tiba ngilang Dan hari udah malem nih guys Sofi masih ada di rumah sakit itu kan Dia bingung Amir kemana Dia mikirnya apalagi dikerjain sama Amir Karena aneh kan masa tiba-tiba Amir ngilang Di telepon juga gak diangkat Dan lagi panik-paniknya gini Lagi-lagi si Etna muncul kan Mau nyamperin Sofi Eh hantu Etnanya kepeleset dong guys Ngedenger suara barang geser Si Sofi jadi ketakutan kan Etnanya juga kesusahan buat bangun Makanya dia narik-narik kaki Sofi Dan disitu Sofi yang tadinya gak bisa ngeliat Etna Sekarang jadi bisa guys Malah dia ngeliat Etnanya pas lagi ngesot serem di lantai kan Etna minta tolong Tapi yang ada ya Sofinya malah takut lah Etna semakin bingung kan nih Tadi Amir ketakutan ngeliat dia Sekarang Sofi juga ketakutan Padahal Etna tuh niatnya baik Dia cuma mau bantu nemuin Amir yang ngilang Yaudah Etna akhirnya balik ke ruangannya Dan nyoba nyari-nyari bacaan di laci meja kan nih Awalnya dia kira dia nemuin mantra buat ngelawan hantu Eh pas diliat lagi ternyata itu cuma kertas petunjuk Cara ngerakit mejanya Masih gak nyerah Etna mau nyoba ngulangin kejadian tadi kan Dia ngerangkak di tangga Dan nyoba ngegelitikin hidungnya pake bulu biar bersin Sayangnya gak bisa Jadi yaudah Etna akhirnya nyamperin Sofi lagi kan Mau ngajak nyari Amir bareng-bareng Yaudah gelap ngeliat hantu Etna Yang ada Sofi keburu panik duluan lah Sofi langsung baca-baca doa kan buat musir hantu Etna Masalahnya dia cuma bisa baca doa makan guys Ya gak ngaruh lah Etna semakin bingung kok Sofi kayak ngeliat hantu Padahal menurut Etna dia udah lama tinggal disitu gak ada hantu kok Etna masih gak sadar kalo dia kan hatunya ya Bahkan Sofi udah sembunyi di tenda juga Etna masih nyamperin kan nih Akhirnya Sofi udah gak kuat Dia kabur ngebawa barang-barang udah mau pulang kan Eh kebetulan dia nemuin ruangan Etna yang sempet diceritain Amir Dia berusaha nyari petunjuk buat nemuin Amir yang hilang Tapi gak nemuin apa-apa Jadi Sofi langsung mau pergi dari rumah sakit angker itu Sialnya pintunya macet Lagi-lagi Etna muncul dan bikin Sofi ketakutan kan Pas banget di luar ada abang ojol lagi yang mau nganterin pesenan hantu Etna Sofi teriak minta tolong Eh karena rumah sakit itu terkenal angker Si abang ojol ya malah ketakutan lah Dia ngiranya Sofi itu hantu Sementara Etnanya malah santuy aja unboxing makanan yang baru dia pesen Keren ya hantu Etna bisa pesen makanan online Dan memang dia juga yang ngirim pesen ngundang Sofi dateng kesitu Sekali lagi Sofi nyoba ngehubungin Amir pake walkie-talkie kan Eh yang jawab malah Etna guys Sofi ketakutan lah Dia langsung lari kabur dan kali ini tubuhnya nembus Etna kan Etna langsung kaget Dia pikir karena Sofi nembus tubuhnya berarti Sofi itu hantu Mungkin Amir juga hantu Eh tapi Etna jadi kepikiran juga Apa jangan-jangan dia yang hantu Dan Etna jadi keinget sama kejadian di tahun 2003 dulu Memang pernah ada guys youtuber yang dateng kesitu Dan sama kejadiannya tiba-tiba ngilang gara-gara Etna bersin Etna juga nemuin kertas-kertas info dari internet yang kemarin sempet di print Amir Setelah dibaca Etna akhirnya sadar kalo dia tuh udah meninggal dan sekarang udah jadi hantu Pantes aja semua orang selalu ketakutan tiap ngeliat dia Etna akhirnya nyamperin Sofi lagi buat minta maaf Dia ngerasa bersalah kan udah bikin Sofi ketakutan Ya yang ada Sofinya malah makin takut Setelahnya untung Sofi berhasil kabur dari situ guys Walau Amir gatau ada dimana Sampai rumah Sofi langsung nge-live dan nyeritain semuanya Dia cerita kalo hantu Etna tuh beneran ada Sofi juga cerita sampai saat itu Amir masih belum ditemuin kan Dia minta tolong penontonnya buat bantu doain supaya Amir cepet ketemu Balik lagi ke Etna nih ya Setelah sadar kalo dirinya hantu Etna tetep ceria Dia mulai ngeberesin kamarnya yang berantakan biar gak kayak sarang hantu Eh pas lagi nurunin tangga lagi-lagi Etna kemasukan debu dan bersin Dan disitu Amir bareng sama dua youtuber yang udah lama ngilang Akhirnya kembali muncul guys Ngeliat Etna ya orang-orang itu ketakutan lah Etnanya juga ikutan teriak dong nih hadah kocak Ya itu tadi ceritanya gimana film horor kali ini serem atau lucu guys Menurut aku ini filmnya menghibur banget ya Hantu Etna kocak parah dah Kasian padahal dia cuma pengen temenan loh Tapi orang-orang pada ketakutan ngeliat dia Kalo kalian mau gak temenan sama hantu Etna Nah by the way guys kalo kalian terhibur nih sama videonya Bantu aku ya dengan like, subscribe Dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys Selalu komen juga di bawah kalo kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya Yang pengen aku bahas Oke deh kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku Jaga kesehatan kalian selalu And I'll see you guys on my next video Bye 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 selamat menikmati